Jelang Natal dan Tahun Baru, harga ayam kembali meroket. Pedagang keluhkan kenaikan harga ayam membuat omset menurun jelang Natal dan Tahun Baru. Harga ayam potong kembali meroket menjelang Natal dan Tahun Baru di pasar tradisional C Sekambing, Medan, Sumatera Utara, Selasa 6 Desember 2022. Pedagang ayam menyebutkan, kenaikan harga ayam kerap terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru. Kini harga ayam potong dijual dengan harga 34 per kilogramnya. Adi menjelaskan, sebelumnya harga ayam masih dapat terjual 25 ribu per kilogramnya. Akibatnya kenaikan harga ayam tersebut, pedagang ayam keluhkan omset yang menurun drastis dan, berharap tidak kembali terulang pada setiap tahunnya. Kenaikan harga ayam juga disusul dengan naiknya harga telur ayam. Kini harga telur ayam mencapai 2.100 per butirnya. Pedagang telur ayam bernama Agus menerangkan kenaikan harga telur ayam juga kerap terjadi saat menjelang akhir tahun. Harga telur ayam sebelumnya dapat dijual dengan harga 1.500 per butirnya, harga telur ayam juga dijual per papannya dengan harga 53 ribu. Jelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, harga kebutuhan pangan pokok mulai mengalami kenaikan. Bang, bagaimana harga ayam menjelang Natal ini, Bang? Wah, tinggi kali harganya, Bang. Sekarang ini 3.400, kalau 2 bulan yang lalu bisa mencapai 2.500, sampai 2.800. Daya beli orang pun sekarang, aduh, ngeri-ngeri. Nggak ada, gitu. Nggak ada, Iri. Dengan naiknya harga ini gimana, Bang? Pembeli, Bang? Banyak yang ngeluh, gitu. Biasanya pelanggan ngambil 10 kg, ini ngambilnya 5, 6, 7.000. Berarti bisa dibilang, omset ada penurunan, Bang? Omset turun lah, Bang, pasti. Harapannya gimana, Bang, ke depan, Bang? Kalau bisa, pas hari-hari besar ini janganlah dimahalkan, gitu, Bang. Kalau bisa harganya, ya standar lah, gitu. Sedangkan mampu masyarakat bisa beli, ya, Bang. Ya, setidaknya 2.600, 2.800, tinggi-tingginya gitu lah. Oke, Bang. Selamat menikmati. Cukup. 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 Bang, untuk harga telut saat ini mengalami kenaikan, Bang? Ada, ada. Ada kenaikan setiap hari sebelum tahun baru, ada kenaikan. Kenaikannya agak tambah monjak, tambah mahal, Bang. Sekarang harganya berapa, Bang? Sekarang harganya paling murah 1.600.000 sampai 2.100.000. Sebelumnya, Bang? Sebelumnya harganya 1.500.000 sampai 1.750.000. Oke. Dengan kenaikan harga telur ini gimana, Bang? Omset menurun atau gimana, Bang? Menurun lah, Bang. Menurun pesat. Karena kenaikan telur bareng-bareng semua. Telur, asli, BPP, Kepulju, semua naik, Bang. Harapannya gimana, Bang? Harapan kedepannya biar jangan macam gini lagi, mau tahun baru atau gimana, jangan sampai naik-naik, mungkin susah masyarakat. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV BNews TV Terima kasih telah menonton!